Intro Membantu siswa kurang mampu agar tetap bersekolah dengan tidak dibebani uang sekolah Sebuah SMP swasta di Kota Malang memberikan solusi pembayaran uang sekolah menggunakan minyak jelantah Kebijakan ini pun membuat siswa dan orang tua mereka senang karena mereka bisa tetap sekolah tanpa harus membayar dengan uang tunai Salah satu SMP swasta yang terletak di Jalan Dinoyo, Kota Malang memberikan keringanan bagi siswa yang tidak mampu untuk tetap sekolah dengan program sedekah minyak jelantah Sekolah memberikan kemudahan bagi orang tua siswa prasejahtera dalam membayar uang SPP Gerakan ini merupakan inisiatif sekolah karena sebagian dari jumlah siswa adalah keluarga prasejahtera yang menunggak biaya pembayaran sekolah Agar siswa bisa tetap sekolah dan guru tetap mendapatkan haknya, sekolah bekerja sama dengan pengepul minyak jelantah untuk mengumpulkan minyak jelantah dari siswa Siswa diajak menyerahkan minyak jelantah untuk pembayaran sekolah Tidak ada jumlah minimum penyerahan minyak jelantah, karena sistem subsidi silang maka seluruh siswa bisa menyerahkan minyak bekas pake ini Siswa pun bersyukur karena hal ini membantu orang tua mereka untuk membayar biaya sekolah Setiap harinya mereka mengumpulkan minyak jelantah dari rumah untuk kemudian diserahkan ke sekolah sepekan hingga dua pekan sekali Dalam sebulan sekolah menargetkan terkumpul 100 liter minyak jelantah untuk diseterkan ke pengepul Sekolah pun membuka kesempatan lebar bagi pihak lain yang ingin menyumbangkan minyak jelantah mereka Dia buat menghantikan biaya sekolah Menurut kamu gimana sih sekolah dengan membayarnya pake minyak ini? Sangat membantu sekali Sebelumnya pake apa bayarnya? Pake uang, bisa dikatikan dengan minyak sekolah Terus biasanya bawanya berapa? Sekali bawa berapa liter? Tergantung sih, biasanya satu liter, dua liter tergantung Ini dikumpulin dari rumah atau gimana minyak jelantah? Iya, dari rumah dikumpulin ke sekolah Setelah program ini berjalan, sudah banyak sekolah lain di Malang yang juga memberikan minyak jelantah ke SMP ini Diharapkan melalui program ini tidak ada lagi anak yang putus sekolah Terlebih, saat ini sekolah swasta juga diharapkan terus berinovasi agar tidak kekurangan siswa Awalnya program ini adalah program yang muncul dari hasil melihat kondisi beberapa orang tua siswa yang tidak mampu membayar sekolah Dari sekian siswa kami, hampir setengahnya kurang mampu dalam hal pembiayaan Sehingga kami berinisiatif untuk memberikan keringanan kepada orang tua Jadi kami tidak membuat program sekolah gratis atau tidak berbayar Mereka tidak berbayar tapi dibayar dalam bentuk jelantah, kira-kira seperti itu Alhamdulillah sebelum program ini kita lanjut, kita sudah berdiskusi Menyampaikan hal ini kepada orang tua Dan hampir 100% kita pastikan semua yang mendukung program ini Dan menge-support beberapa orang tua makan bersedia Menyiapkan jergen di rumah sebagai penampung ya Menampung lalu kemudian diserahkan ke sekolahan Simon Alfredo melaporkan Menampung lalu kemudian diserahkan ke sekolah